Selasa hijitanggul di Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Jebol, poeselasa isuk-isuk, 16 November 2020. Kukituna tilu imah warga anu pernahna di gedengen walungan Cikruh, Ruksak, tepika dingding imah warga Rarempag. Taya korban jiwa dinaeta kejadian, tapi mangratus-ratus imah warga Raruksak, alatan kagerus ku tanggul anu Jebol. Nyakau sekitu kayaan imah warga di Kampung Babakan Rawa, Kecamatan Ranca Eke, Kabupaten Bandung, anu Ruksak, alatan tanggul walungan anu Jebol. Eta musibah Jebolna tanggul walungan Cikruh, Teh, Karandapan, Poesenen, Kepeting Naken, 15 November 2020, alatan hujan anu ngecerak di Kabupaten Sumedang. Di Namprona, di Kampung Babakan Rawa, mehtilu imah warga Ruksak, parna alatan kakeemcai. Sajunglahing dingding imah warga Rarempag, tepika parabot rumah tangga di Jero na burak-rakan. Nalika kejadian eta warga keraya di Jero imah, tapi alatan tanggul na Jebol, sarta Cai, mimeti asup kajero imah, warga tului kalaluar ngarungsi sahilaan kak imah kadang wargana anului aman. Satu tas Jebolna eta tanggul walungan, noboga imah, miharap bantuan tipa marentah, gengomean imah na anuburak-rakan. Jom 7, itu sebelumnya hujan besar dulu atau gimana Bu? Besar, tapi enggak lama. Tapi kondisi air sungai gimana? Besar. Jadi air kiriman gitu? Iya. Itu waktu di rumah itu ada siapa? Banyak itu anak-anak, anak ibu, suami, semuanya ada di rumah, tapi udah itu udah ada. Sejoroning itu, Satuan Tugas Citarum Harum ngeperikin 12-an personel na, ke Memeres Baban Tarwalungan, sarta Tanggul Anu Jebol. Terima kasih, Tanggul Jebol ini terjadi tadi malam sekira pukul 20-30. Karena adanya hujan yang deras, baik di seputaran sini maupun dari bulu yang hujan deras. Kemudian di belakang saya inilah tempatnya Tanggul Jebol, karena Tanggulnya masih sementara, kemudian debit airnya dan arus airnya cukup kuat, sehingga mengakibatkan jebol, sehingga ada beberapa rumah yang rusak. Senajan henteng ngebalukarkan korban jiwa, tapi etak kejadian jebol na Tanggul Walungan Cikruh Teh, ngelantarankan mangeratus-ratus imah warga Raruksak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.